Cerita Dongeng Pasir dan Batu Dua orang sahabat sedang berjalan di atas pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Dan yang ditampar itu merasa sakit, tetapi tidak berkata apapun, hanya menulis di atas tanah. Hari ini, teman baikku menamparku. Mereka telah berjalan sampai mereka menemukan sebuah oasis. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Dan setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya, dia pun menulis di batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menampar tersebut dan telah menyelamatkan nyawa temannya, itu pun bertanya kepadanya. Kenapa setelah saya menyakitimu, kamu menulisnya di atas tanah? Dan sekarang, kamu menulisnya di atas batu. Mengapa? Temannya pun menjawab, ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas tanah, agar angin dapat menerbangkannya dan dapat menghapusnya, sehingga dapat termaafkan. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus menukirnya di atas batu, di mana tidak ada angin yang dapat menghapusnya. Nah, jadi, pembelajaran yang dapat kita telah dani dari dongeng pasir dan batu ini adalah, Teman yang baik akan melupakan dan memaafkan sakit yang diterimanya, dan teman yang baik pula akan mengingat selalu kebaikan temannya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Daaah!